sudah hulu penginapan ini bernama Villa Kaila sehari Villa itu selalu penuh dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru tidak hanya wisatawan lokal turis-turis mancanegara juga kerap menginap di penginapan milik Wayan Pita suara sana ini sejak virus asal Wuhan Cina itu memuabah di negeri ini Villa Kaila dan ratusan penginapan lainnya berubah menjadi bangunan tua tak terurus tak ada lagi kunjungan ke pulau itu sehingga pengusaha jasa wisata merugi dan bahkan gulung tikar tidak sedikit dari pemilik Villa di tiga gini milik KLU itu melelang asetnya dan tidak sedikit pula yang tetap bertahan meski tertatih-tatih bagi iwayan Pita suara sana melelang aset bukanlah jalan keluar terbaik dikala pandemi ia pun memilih mengubah vilanya menjadi sekolah karena rasa prihatin terhadap kondisi pendidikan anak-anak yang ada di gili terawangan itu Villa itu pun kini setiap hari dipenuhi pengunjung pengunjungnya adalah anak-anak usia dini dan para orang tuanya yang menjadi siswa di lembaga pendidikan yang diberi nama Cilihaus ya sambutan masyarakat dari kalau dari ibunya anak-anak yang disini sangat menerima sekali dengan beradaan kami di Cilihaus yang tadinya anak mereka tidak dapat ranking jadi setelah disini mereka mendapat pembelajaran mereka jadi lebih naik tingkat dan bisa mendapat ranking bagi masyarakat gili terawangan Cilihaus sangat membantu pendidikan anak-anak mereka terlebih saat pemerintah menghentikan pelajaran tetap muka maka sekolah dadakan inilah yang berfungsi sebagai lembaga bimbel sekaligus sekolah bagi anak usia dini Hai kade misalnya anak usia enam tahun ini sangat terbantu dengan keberadaan Cilihaus Ia pun bersama anak-anak seusianya bersekolah dengan riang di sekolah yang dahulunya adalah sebuah penginapan itu melihat peran sekolah dadakan itu stakeholder terkait mulai melirik sekolah tersebut bahkan dinas pendidikan KLU mulai memberikan bantuan terhadap lembaga pendidikan dan non-formal yang ada di gili terawangan tersebut sah dan Lombok TV Lombok Utara